Oke teman-teman benerlah semuanya Nah kali ini saya punya rekomendasi PCP LDT di tahun 2024 Nah kita punya PCP Black Ernie LDT ya teman-teman Dan kita akan bahas terkait kelebihan dan juga kekurangan dari unit senapan ini Jadi untuk teman-teman yang ingin order senapan ini di tahun 2024 ini Yuk mau gak tonton dulu video ini dari awal sampai hari Oke sobat pediler kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah Untuk teman-teman yang ada di rumah Untuk caranya sendiri kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni Kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawa atau hewan-hewan besar yang lainnya Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini Nanti akan mendapatkan 2 kaleng memisir kulis dan juga uang tunai sebesar 100 ribu rupiah Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berdilasawan satu arah Jadi kembali lagi di channel distributor tactical Saya kembali menyapa teman-teman semua yang ada di rumah ya Dan kali ini saya mau bahas tentang PCP terbaru kami Ini ya bukan PCP terbaru yang baru aja launching tahun ini ya Tidak juga ya teman-teman Tapi dibanding untuk series yang lain PCP LBT ini termasuk salah satu series paling baru yang kami miliki Yaitu PCP Laras Dalam Tabung ya teman-teman Nah untuk tahun 2023 kemarin Senapan PCP LBT cukup booming Cukup viral dan cukup banyak diminati oleh para berdilar Nah apakah di tahun 2024 ini Senapan PCP LBT masih tetap banyak peminatnya teman-teman Nah kalian ini perlu banget untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan Yang dimiliki PCP Black LBT Yang termasuk salah satu koleksi terbaik kami di tahun 2023 kemarin ya teman-teman Jadi kalian harus banget untuk tau terkait kelebihan dan juga kekurangannya Sebelum membeli produk ini Dan kali ini kita akan bahas tuntas terkait kelebihan dan juga kekurangan Yang dimiliki PCP LBT Black LBT Jadi tantang videonya baik-baik ya Dan sebelum saya lebih lanjut untuk membahas kekurangan dan juga kelebihan Dari senapan PCP LBT ini Jangan lupa juga untuk teman-teman semua untuk subscribe Nyalakan notifnya juga ya Seperti itu Oke untuk kelebihan yang pertama yang dimiliki PCP LBT Black LBT ini Adalah dari segi penampilan teman-teman Jadi dari segi penampilan ini terlihat lebih simpel ya Karena dia ini untuk bagian laras dan juga tabung itu sudah menyatu jadi satu teman-teman Namanya juga PCP laras dalam tabung Jadi larasnya itu berada pada dalam tabung dari sesanapanya ya Dan untuk tabungnya ini sendiri Ini odenya 25 bahannya ini pakai bahan kuningan teman-teman Bedi laras ya seperti itu Jadi untuk dari segi desain dia lebih simpel karena untuk bagian laras dan juga tabungnya dia itu menjadi jalan menyatu Karena untuk bagian laras dan juga tabung ini menjadi satu ya teman-teman Dan juga untuk bagian popornya dia itu pakai popor klasik ya teman-teman Jadi lebih simpel ya Ciri khas PCP Jawa itu memang kebanyakan popornya popor klasik ya Seperti itu Oke untuk selanjutnya lagi Oke untuk selanjutnya senapan ini itu untuk masalah power juga bisa dikategorikan sebagai salah satu senapan PCP bigame ya teman-teman Jadi untuk teman-teman buddeler yang ingin cari PCP bigame yang cocok untuk dibeli di tahun 2024 ini Saya rekomendasikan ambil PCP LDT Black Army ini ya seperti itu Oke teman-teman buddeler untuk kelebihan yang kedua senapan ini juga masuk kategori salah satu PCP bigame ya seperti itu Nah untuk buktinya kita sudah alhamdulillah sudah pernah mencoba dan juga membuktikan Dan fps dari senapan ini itu kurang lebih 800 ke 900 fps dan itu juga masuk dalam kategori PCP bigame Powernya juga lumayan besar ya teman-teman Jadi cocok untuk kalian yang memiliki permasalahan kebunnya diserang hama Atau juga mungkin sawahnya itu banyak diserang hama-hama seperti tikus, lular dan lain sebagainya ya seperti itu Kalau untuk digunakan berburu seperti babi hutan itu juga cocok banget ya Jadi rekomendasi sekali untuk beli PCP LGT ini Dan saya sarankan juga untuk teman-teman yang pengen beli PCP LGT Saya sarankan untuk mimisnya pakai mimis Hercules atau mimis kaleng ya teman-teman seperti itu Kurang disarankan atau kurang recommended kalau kalian pakai mimisnya pakai mimis kiloan Itu kurang recommended Jauh lebih bagus kalau kalian pakenya mimis kaleng seperti Hercules atau samyang atau lain sebagainya Asalkan kalibernya aman ya yaitu 4,5 mm teman-teman Oke untuk selanjutnya lagi senapan ini itu beratnya kurang lebih itu 3 kg ya teman-teman Jadi belum termasuk packing atau juga belum termasuk aksesoris yang lain hanya unit saja Itu untuk beratnya sendiri kurang lebih 3 kg Kalau menurut saya untuk bobot senapan PCP di angka 3 kg itu cukup lumayan standar ya teman-teman Jadi tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan ya Jadi untuk kalian yang ingin mengoleksi senapan ini untuk masalah berat atau bobot dari senapan itu juga perlu diperhatikan ya seperti itu Oke teman-teman bedelar untuk selain itu senapan PCP LDT ini sendiri untuk kapasitas maksimalnya itu di 3000 PSI ya Dan untuk safety pengisiannya itu di 2700 PSI Oke teman-teman bedelar selanjutnya kelebihan yang selanjutnya senapan ini itu punya 3 speed track tarikan Nanti bisa disesuaikan bisa diatur bisa kalian setting sesuai selera dan juga kebutuhan teman-teman bedelar dalam berburu ya seperti itu Oke baik teman-teman bedelar nah untuk kelebihannya seperti itu namun juga pastinya nilai minusnya juga ada ya Kalau ada plus pasti ada minus nah jadi kalau untuk sisi kekurangan dari senapan ini tidak sebanyak kelebihan pasti jauh lebih banyak kelebihannya dong ya dibanding untuk kekurangannya Mungkin untuk kekurangan dari senapan ini senapannya itu kalau untuk jumlah tembakan start di 3000 PSI mungkin senapan ini hanya bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 20 kali tembakan tergantung dari berapa track yang digunakan Jadi ya mentok-mentok 20 lah kurang lebih 20 kali tembakan untuk angin start di 3000 PSI teman-teman ya jadi tidak sebanyak mungkin PCP bocap atau PCP yang lainnya Karena ya ciri khas PCP Jawa memang standarnya untuk tembakan ya segitu ya jadi kurang lebih 20-25 kalau senapan ini sudah pernah saya coba itu sekitar kurang lebih 20 tergantung untuk speed track dan juga setelan power yang digunakan dari si senapannya ya Dan untuk kekurangan selanjutnya senapannya itu masih single shoot teman-teman ya jadi untuk senapan ini itu masih single shoot belum bisa magazine namun apabila teman-teman ingin cari versi magazine kami open order juga ya nanti bisa dikonsultasikan ke CS kami Dan juga teman-teman bediler untuk harga dari senapan ini juga cukup lumayan murah yaitu teman-teman bisa order mulai dari harga 2,3 juta rupiah bisa di order ke CS kami sekarang juga Karena untuk stoknya ini cukup terbatas jadi kami tidak stok dalam jumlah besar mohon untuk langsung segera check out apabila kalian memang tertarik memiliki unit ini Harganya mulai dari 2,3 juta rupiah sudah bisa tebus murah untuk unitnya apabila ingin ambil harga full set nanti bisa ditanyakan dulu ke CS kami ya Dan untuk sistem pembayaran kami bisa COD bisa juga transfer lunas nanti bisa dikonsultasikan juga Dan untuk nomor rekening kami hanya punya satu nomor rekening atas nama UD sukses mulia jaya Jadi apabila diberikan nomor rekening yang bukan atas nama UD sukses mulia jaya harap berhati-hati ya sahabat bediler seperti itu Oke teman-teman bediler ya mungkin seperti itu dulu saja video kali ini saya sampaikan terima kasih banyak bagi yang sudah order bagi yang sudah pantau Dan bagi yang belum order saya tunggu orderan kalian di tahun 2023 eh 2024 ya mohon maaf Jadi semangat menapungnya semangat untuk hari-harinya ya semoga lancar rezekinya supaya bisa beli senapan di KSA Oke gitu dulu saja terima kasih banyak dan salam satelaras dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati